Sistem belajarnya itu sangat modern, di mana kita diperkenalkan dengan namanya kalam UMI. Saya sukanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang membedakan dari universitas lain adalah Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Falzia dalam program Pojok Fakultas di Kali Kedua. Nah, kali ini saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Dan saya ditemani oleh perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Ada Kak Arya dan Kak Rasha, kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum Kak Arya dan Kak Rasha. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Buasannya lancar? Lancar juga. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Indonesia itu. Nah, mungkin kita langsung saja tanya-tanya ini Kak Arya dan Kak Rasha. Kak Arya, Kak Rasha, apa sih alasan tak memilih Fakultas Ekonomi khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Oke, siapa dulu nih Kak? Kira-kira. Mungkin ladies first dulu Kak Arya. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Indonesia? Karena saya pribadi ketika SMA itu sudah memiliki suatu bisnis yang berbasis di bidang jasa gitu. Dan kemudian saya ingin mengimprove bisnis ini ke ranah nasional maupun internasional insya Allah one day in the future kalau misalkan memang rezekinya gitu. Maka dari itu saya melihat banyak sekali peluang yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk saya mengembangkan skill yang sudah saya miliki terus khususnya di bisnis saya sendiri seperti itu. Itu alasan saya pribadi Kak untuk memilih FAB UMI. Kak Rasha memilih FAB UMI karena sudah ada basic berbisnis ya dari SMA. Sebetulnya Universitas Muslim Indonesia ini pertama kali universitas yang saya tahu. Jadi pertama Universitas Muslim Indonesia itu saya searching-searching dulu apa sih keunggulan dari UMI itu sendiri. Nah kemudian ada programnya itu perencaraan kalbu. Nah salah satu program yang tidak dimiliki oleh universitas-universitas lain. Nah kemudian saya tertarik di dunia aktansi. Nah kemudian aku lihat itu ada FEB. Nah juga ada jurusan akutansi juga. Nah aku mencoba untuk masuk di situ dan akhirnya keterima juga di sini. Tertarik saja sih Kak dengan jurusan akutansi. Baik. Jadi ketertarikan langsung ke FEB UMI. Nah apa sih program studi yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Mungkin Kak Arya bisa jelaskan. Oke di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu memiliki 4 program studi. Nah 3 program studinya itu S1 dan yang satunya lagi itu Profes Akuntan. Yang pertama ada S1 Ekonomi Pembangunan. Kedua ada Ekonomi Management. Dan yang ketiga ada Ekonomi Akutansi. Nah itu. Nah semuanya berakreditasi unggul dan kalau Profesi Akutansi itu sendiri itu berakreditasi B. Jadi tidak salah lagi kalau kita memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Baik. Jadi telah tadi program-program studi yang dijelaskan oleh Kak Arya. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih prestasi-prestasi Kak Arya dan Kak Rasha selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Oke mungkin Kak Rasha dulu. Oke boleh ke saya. Jadi kalau soal prestasi kebetulan saya sendiri adalah mahasiswa di jurusan manajemen dan angkatan 2022. Prestasi yang saya ikuti selama menjadi mahasiswa di tahun pertama saya ini adalah kemarin saya ikut program yang namanya Program Kreativitas Mahasiswa gitu. Jadi dimana program ini kita bersaing oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia dengan berfokus dengan suatu program yang telah kita buat gitu. Yang nantinya kita akan bawakan nama Universitas Muslim Indonesia. Nah kemarin saya mengambil judul lomba tentang pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat di Desa Malino. Dan kebetulan Alhamdulillah kemarin lolos ke tahap 1 dan sekarang lagi tunggu lagi pengumuman tahap 2 untuk sekiranya bisa lolos ke bagian pendanaan dari tim nasional seperti itu. Itu untuk prestasi saya. Tapi di lain kesempatan saya juga ikut berbagai kegiatan organisasi yang sekiranya membawakan nama Universitas Muslim Indonesia. Beberapa organisasi di luar kampus yang saya ikuti itu ada kurang lebih tiga. Yang pertama bisnis saya, saya menjadi founder dan di situ saya memiliki beberapa divisi dan beberapa mahasiswa yang saya gabungkan ke komunitas saya berupa kegiatan seperti intern gitu yang lagi dicari oleh mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Jadi saya memberikan sebuah kesempatan berupa pembukaan SDM baru untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang sekiranya lagi nyari pengalaman untuk di CV mereka yang sekiranya bisa ngebantu mereka dalam tinjang karir mereka ke depannya. Seperti itu. Kemudian kegiatan lain saya, nanti di bulan Mei saya akan membawa nama Universitas Muslim Indonesia dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dengan judul kegiatan potensi Indonesia mengabdi di Pulau Blitung. Dan ini saya sebagai ketua divisi acara di kegiatan ini yang nantinya akan membawa nama Universitas Muslim Indonesia. Itu mungkin untuk kegiatan dan prestasi yang saya miliki selama menjadi mahasiswa di sini. Wow, bagus sekali ya. Jadi Kak Rasha ini sudah banyak meraih prestasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik, Kak Arya sendiri. Wow, mungkin aku tuh cukup insecure dengan prestasi Kak Rasha itu sendiri. Jadi prestasi apa sih yang saya ciptakan? Saya itu sebagai ORD OSC. Nah, basis OSC itu di UMI saya sebagai ORD-nya. Kemudian ada saya sebagai ketua umum juga di forum vokasi, forum komunikasi mahasiswa UMI war di OSC. Kemudian saya pernah mengikuti lomba accounting youth competition, debat. Itu alhamdulillah juara dua, debat akuntansi. Dan kemudian saya juga ikut PKM sama Kak Rasha dan alhamdulillah tim saya berhasil untuk lost tab satu. Nah, kebetulan tim saya itu bergabung dengan anak-anak fakultas kedokteran gigi dan farmasi saya sendiri dari fakultas ekonomi dan bisnis. Jadi itu saja sih Kak, kalau masalah prestasi yang selama ini saya raih. Saya juga bergabung di SCSC, salah satunya adalah Nurul Kalam Study Club. Nurul Kalam. Jadi ini ada di fakultas ekonomi dan bisnis ini ada Study Club-nya juga ya? Iya, tentunya ada dong Kak. Study Club-nya itu sudah kece banget sih. Salah satunya ada Nurul Kalam Study Club, kemudian yang kedua ada Forgem Study Club, dan yang ketiga ada kreasi Study Club. Baik, jadi Kak Rasha dan Kak Arya ini merupakan mahasiswa yang berprestasi, yang membawa nama fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muslim Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin membahas mengenai fakultas ekonomi dan bisnis. Mungkin bisa dijelaskan terkait fasilitas apa sih yang disediakan oleh fakultas ekonomi dan bisnis ini? Oke, siapa nih Kak? Kira-kira yang duluan jawab. Oke, mungkin saya. Saya sukanya di fakultas ekonomi dan bisnis ini yang membedakan dari universitas lain adalah Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Ini adalah suatu tempat yang di mana nanti kalau adik-adik di sini ingin masuk ke fakultas ekonomi dan bisnis, akan diajarkan terkait bisnis baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Seperti itu Kak. Untuk, apa namanya, suatu mungkin ya bisa dibilang salah satu benefit ya jika adik-adik masuk ke Universitas Muslim Indonesia itu bagus ya sih Kak. Kita bisa belajar terkait ilmu-ilmu yang di luar mata kuliah kita yang di mana kita diajar juga oleh ekspert-ekspert yang sekiranya memang udah mantap lah di bidang bisnis gitu. Jadi diwadahin langsung sendiri dari fakultas ekonomi. Kalau karya sendiri? Kalau saya sendiri sih Kak, saya sangat bersyukur berkuliah di UMI karena sistem belajarnya itu sangat modern di mana kita diperkenalkan dengan namanya kalam UMI. Nah, jadi kita kalau absen itu tidak perlu lagi harus tanda tangan di kertas ya. Kita harus absen, dosen kita sudah memasukkan absen kita dan kita absen di kalam. Nah, itu salah satu metode pembelajaran yang unggul di UMI. Dan juga kita disini mendapatkan fasilitas yang nyaman, bersih seperti itu. Jadi Alhamdulillah dan sangat bersyukur sekali nih dapat berkuliah di Universitas Muslim Indonesia. Ya, khususnya di Fakultas Ekonomi Indonesia. Bisa dijelaskan Kak Arya? Oke, untuk teman-teman di luar sana yang merasa ya kalau kuliah di UMI itu mahal, biayanya itu tidak cukup kalau hanya sebatas ekonomi rendah. Kalian tidak perlu takut karena di UMI itu menyediakan berbagai macam atau berbagai beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa OSC itu sendiri. Seperti yang saya sekarang raih itu beasiswa OSC. Kemudian ada beasiswa BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada beasiswaan jarum. Kemudian ada KIP dari pemerintah. Itu sendiri beasiswa di UMI. Baik, jadi banyak beasiswa yang menunjang mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Jadi adik-adik di luar sana yang mungkin punya prestasi bisa ditunjang oleh beasiswa-beasiswa yang tersedia. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa berbicara mengenai matah kuliah nih dari Fakultas Ekonomi. Bisa dijelaskan sendiri apa yang, supaya ada gambaran dari adik-adik nih. Apa sih yang dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi? Oke. Oke, jadi kalau terkhususnya di Prodisa ya. Prodimanajemen itu banyak sekali mata kuliah yang akan kita pelajari gitu. Yang pastinya berfokus di bidang bisnis. Tapi nggak hanya bidang bisnis adik-adik sekalian kalau mau daftar. Kita juga akan mempelajari ilmu-ilmu terkait sistem informasi. Jadi kan saya manajemen ya, manajemen bisnis. Mungkin adik-adik kira bahwasannya kita akan mempelajari suatu bisnis. Kemudian banyak mungkin hitung-hitungan dan lain-lain. Nyatanya tidak, adik-adik sekalian. Kita juga akan mempelajari bahasa Inggris bisnis nih contohnya. Jadi teman-teman akan belajar bahasa Inggris, tapi berbasis dengan bisnis gitu. Teman-teman juga akan mempelajari mata kuliah sistem informasi. Jadi balik lagi, kita berfokusnya nggak hanya ke bisnis, tapi juga kita berfokus di teknologi gitu. Nah kemudian juga kita belajar bahasa Arab gitu. Siapa sih teman-teman yang nggak mau banyak menguasai bahasa asing gitu. Salah satunya ya bahasa Arab gitu, Kak. Itu aku sukanya. Nah nanti di semester 7 ke atas gitu juga mungkin ada kegiatan magang di luar kampus yang kita bisa ikutin. Jadi teman-teman nggak hanya mendapatkan teori, tapi teman-teman juga bisa praktek untuk memplementasikan teori-teori yang teman-teman udah pelajarin ketika menjadi mahasiswa di FEB UMI. Gitu sih, Kak. Baik. Kalau karya sendiri. Ya kurang lebih seperti Kak Rasha sampaikan. Cuman ada beberapa program di UMI ini yang tidak kita dapatkan di manapun. Seperti ada mata kuliah yang namanya ilmu dakwah. Nah itu kita dapatkan di UMI. Nah kemudian ada program pencerahan kalbu yang tadi seperti saya bilang. Karena pencerahan kalbu ini melatih iman kita sebagai mahasiswa. Walaupun kita di sini mau belajar mengenai akuntansi, tetapi kita juga diajarkan bagaimana mengamalkan ilmu akuntansi dengan tetap berpedoman pada konsep keislaman. Konsep keislaman itu sendiri seperti itu, Kak. Masya Allah. Jadi kayak Fakultas Ekonomi ini dia menunjang konsep keislaman kepada mahasiswa-mahasiswanya. Baik. Jadi itulah tadi penjelasan-penjelasan mengenai apa sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dijelaskan oleh Karya dan Kak Rasha. Mungkin ada closing statement sedikit untuk adik-adik di luar sana? Oke. Kalau saya mungkin untuk adik-adik yang mau daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nggak usah ragu lagi. Lingkungan di UMI ini sangat positif adik-adik semua. Dan sangat menunjang insya Allah kalau teman-teman masuk sini. Jadi mari masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kita belajar bersama-sama, berkembang bersama-sama dalam memajukan FAB UMI. Dan aku yakin teman-teman nggak akan nyesal kalau milih FAB UMI. Ditunggu kehadirannya ya semua. FAB, Fakultas Emang Beda. Baik. Jadi itu slogannya dari FAB UMI. Jadi itu tadi slogan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Kak Arya, Fakultas Emang Beda. Nah, jadi adik-adik di luar sana yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia, UMI telah membuka pendaftaran mahasiswa baru sejak tanggal 28 Februari hingga 7 Juli 2023. Dan untuk info update terbaru lainnya bisa langsung kunjungi Instagram di UMI.ac.id. Dan untuk pendaftaran bisa langsung ke laman web admisi.umi.ac.id. Saya Nur Falzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.